Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi, dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim. Pak, katakan sesuatu dipikir dulu Pak. Saya di Papua, saya orang Papua. Bapak tahu kan, toleransi di Papua itu sangat besar. Dan saya 25 tahun hidup rumah saya di pinggir masjid. Berdekatan sekali. Mereka sholat 5 waktu, dan kadang kalau mereka sholat subuh, saya bangun. Sebagai alaran yang tak pernah berhenti. Alaran paten seumur hidup. Bahkan sampai nanti Bapak juga mati, saya mati. Dunia kiamat pun, sebelum dunia kiamat pun itu jadi alaran paten seumur hidup. Sholat subuh. Jadi kalau Bapak mau katakan sesuatu, pikir dulu Pak. Di sini sebenarnya saya mau ngegas Pak. Tapi saya takut kecil hidup. Jangan buat aturan yang aneh-aneh Pak. Kita sudah tertekan dengan banyak aturan yang ada. Jadi, terakhir Pak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia. Nanti Pak Menterinya tolong ditegur. Kalau memang tidak mau dengar itu si Menteri, diganti aja Pak. Banyak orang pintar di Indonesia yang bisa kerja. Gitu Pak, baterai saya lemak. Saya mau ngarit dulu. Salam dari Papua Barat. Untuk kalian semua di sana. Semoga, ya Indonesia semakin membaik.